Intro Berita Duka kembali menerpa perfilman Tanah Air Feris Yamarno, pemeran tokoh mahar dalam film fenomenal Laskar Pelangi ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat Kondisi Feris diketahui tak lagi bernyawa saat Haikal, teman sekamar Feris yang juga salah satu pemain dalam film Laskar Pelangi kembali dari kampus Remaja 18 tahun yang sementara ini menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta itu meregang nyawa sekitar pukul 2 sore Lantas seperti apa kronologis kematian Feris Maharyamarno? Benarkah kematian mahasiswa Fakultas Film dan Televisi IKJ tersebut lantaran sakit vertigo yang diteritanya selama ini atau justru ada penyebab lain dibalik kematian Feris Yamarno? Pagi penerbangan utama Oh mbak, ini semuanya dibawah apa? Gimana mbak? Semuanya ini aja? Semuanya ini aja? Iya Emang dia itu kan pernah emang pas waktu kelas 1 SMA dia itu pernah kecelakaan jadi pendarahan di bagian otak sampai buat dia koma jadi seperti ini kan kemarin, minggu-minggu kemarin itu dia penyakitnya itu kambuh lagi kambuh, tapi dia gak mau dibawa ke dokter atau apa segala macem cuman dia masih baikan kemarin, tadi pagi sebelum saya berangkat ini masih baikan nah pas saya pulang dia kayak masih tidur saya bangunnya berdari karena matanya sih gak terlalu tertutup ya rada terbuka terus tangannya yang satu rada terlipa yang satu lurus posisi terlentang? terlentang 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 bereng gitu nah, nah, nah gak ada apa 14.30 Polsek Senen menerima telepon informasi dari warga masyarakat khususnya di Jalan Keramat Lima di Jalan Keramat Lima bahwa ada salah satu seorang laki-laki yang diketemukan meninggal di dalam kamar untuk mengetahui kematian atau meninggalnya supaya disini sudah otomatis kita kirim ke rumah sakit cipta untuk dilakukan visum et repertum belum ada kita belum bisa menyimpulkan sana hanya sepatnya kita menduga yang menduga bahwa kematian disebabkan karena sakit untuk nanti hasilnya rumah sakit cipta dari proses itu sampai sekarang belum bisa di sampai orangnya emang aktif soleh ya dan gak pernah macem-macem ngerokok gak apa segala macem gak tidak ada manusia yang mampu menebak kapan takdir kematian seseorang datang menjemput feris sosok periang yang selalu membawa radio mini dalam penampilannya dalam film Laskar Pelangi itu kini telah berpulang untuk selamanya dalam pelukan Tuhan yang Maha Esa namun benarkah sepekan terakhir sebelum meninggal feris kerap mengeluhkan sakit di bagian kepalanya akibat kecelakaan motor yang pernah dialaminya benarkah pula Haikal sempat merasakan perbedaan sikap feris sebelum kematian datang menjemput temannya ya coba kau dengar ini ini baru namun musik jazz musik jazz musiknya orang-orang pintar gak ngerti kau sebelum pergi kayak sifatnya diem dia belakangan ini sering sakit kepala berkepanjangan tapi gua curiga itu efek dari dulu dia pernah kecelakaan motor dan kepalanya kena dan sempat koma gitu entah itu karena efek itu atau enggak atau mungkin belum tuntas sebenernya gua gak ngerti ya itu aja sih yang gua dapet kabarnya begitu gitu soalnya selama dia kuliah di kampus itu dia tidak menunjukkan kejala-kejala sakit atau apa makanya ini benar-benar sangat mendadak sekali kematian aktor muda potensial ini memang menyematkan duka mendalam bagi orang-orang terdekat salah satunya Febriana pemilik kos tempat feris dan Haikal menetap sebelum kepergian feris untuk selamanya keduanya masih sempat berbincang-bincang layaknya ibu dan anak bahkan 3 hari yang lalu Febriana sempat meminta feris untuk segera memeriksakan diri ke dokter atas sakit yang diteritanya namun mahasiswa semester 3 itu memilih untuk berobat di kampung halamanya belitung bahkan rencananya feris akan kembali ke belitung pada tanggal 15 januari mendatang bersama Haikal bertepatan dengan liburan kampus dan perbincangan terakhir dengan almarhumah inilah yang rupanya menggelayutkan duka mendalam bagi para rekan dan sahabat almarhum sebelumnya masih ulas dari kemarin kan dia tuh kayak ngerasa pusing di bagian kepala terus biasanya meriang meriang di bagian kaki segala macem kita gak tau obatnya kan terus dia mau dibawa ke dokter juga gak mau jadi katanya dia cuman ada obat apa gitu di belitung kan kita kan awal madu madu kita kan awalnya tanggal 15 pulang pulang ke belitung jadi dia mau diobatin disana saya bertemu dengan Feris terakhir pada lebaran lalu senang sekali dia sehat gembira dan penuh dengan rencana-rencana dan dia juga ada hobi baru dia senang sama musik belakangan ini kemudian tapi dia juga mengatakan sering pusing gitu dia anak saya dia tetap anak saya dan dia salah satu pemain yang saya cintai anak-anak mas kapal ini adalah anak-anak saya jadi kalau kalian maksudnya ada berita miring itu sama sekali tidak ada tidak ada berita yang miring untuk anak saya semua ditemukan tewas di dalam kamar kosnya hingga hari ini pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian Feris Maharyamarno yang mengejutkan banyak pihak lantas benarkah untuk mengungkap misteri ini pihak berwajib telah mengotopsi jenazah Feris dan seperti apa duka teman dan sahabat Feris atas meninggalnya sosok periang dan bersahaja ini kisah selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Seleb On Camp Pemeran mahar tokoh yang cukup sentral di film Laskar Pelangi itu kini telah pergi untuk selamanya dunia film tanah air jelas kehilangan salah satu aktor muda potensial dan penuh talenta dan kemarin tidak hanya terlihat penulis buku Laskar Pelangi Andrea Hirata yang datang ke rumah duka di RSCM kedua sutradara film Laskar Pelangi